Pedang Asmara Jilid 22. Tentu saja siang kean kunho tidak dapat membantah dan dia pun lalu memasang kuda-kuda dan berseru, orang muda, bersiaplah dan sambut seranganku setelah berkata demikian, pedangnya membuat gerakan melengkung ke atas dan pedang itu menyambar dengan serangan yang dasyat. Melihat serangan ini, Kok Kong Chu menggerakkan tombaknya untuk menangkis. Ketika gagang tombak menyambar dari bawah untuk menangkis, siang kean kunho terkejut dan mengurangi tenaganya karena dia tidak ingin membuat putus tombak itu, apalagi sampai melukai Kok Kong Chu. Krak! Siang kean kunho terkejut sekali dan karena bukan pedangnya yang membacok gagang tombak, melainkan gagang tombak itu sendiri yang menyambar dan menghantam pedang sehingga gagang tombak itu patah menjadi dua potong. Hem serunya dan dia melangkah ke belakang. Bagaimanapun juga, biar pemuda itu tidak terlalu memandang rendah dan suka memilih pengganti senjata yang lebih kuat. Sudah ku katakan tadi, tombak itu kurang kuat lebih baik engkau mengambil senjata satu agi sebagai gantinya. Akan tetapi, Kok Kong Chu malah melontar kau tombak yang sudah buntung ke arah rak sudut tombak itu melayang dan meluncur turun, dan dengan tepatnya memasuki lubang pada rak itu, tepat tempatnya semula. Kini yang beradu di tangan Kok Kong Chu hanya gagang tombak atau sepotong bambu yang panjangnya sama dengan sulinya. Memang inilah yang dia kehendaki. Dia sudah terbiasa menggunakan huncue atau suling sebagai senjata, maka potongan gagang tombak dari bambu ini sungguh merupakan pengganti suling yang tepat sekali. Locian PWE, saya akan menggunakan gagang tombak ini sebagai senjataku, melayani permainan pedang Locian PWE. Eh, silakan berkata demikian dia menggerakkan tangan kanannya dan potongan bambu itu kini berputar-putaran cepat sekali di antara jari-jari tangannya sehingga lenyap bentuk bambunya berubah menjadi sinar yang mengeluarkan suara berdengung-dengung. Siang Kuan Kun Ho terbelalak, kini dia tidak merasa dipandang rendah karena dia tahu bahwa lawannya memang berilmu tinggi dan agaknya memang ahli mempergunakan sepotong bambu sebagai senjata. Maka dia pun memutar pedangnya di atas kepala. Kok Taiki, jagalah seranganku ini teriaknya dengan suara mengandung kegembiraan dan kekaguman, dan guru. Silat itu lalu menggerakkan pedangnya dengan mantap, cepat dan kuat. Kok Kong Chu cepat mengelak, namun sinar pedang itu sudah mengejarnya dengan kecepatan yang lebih daripada sambaran pertama. Pemuda itu kagum dan juga gembira. Dia pun mempercepat gerakannya dan sudah berhasil mengelak berturut-turut menghadapi serangan pedang yang bertubi-tubi sampai tujuh kali serangan yang kedelapan tak mungkin dapat dialakan begitu saja. Maka sambil bergerak mengelak, bambu di tangannya menyambar ke samping dan ujung bambu itu menotok ke arah pergelangan tangan yung memegang pedang. Hems yang kean kunho terkejut dan kagum. Jaris pergelangan tangannya lebih dulu kena ditotok ujung tongkat sebelum pedangnya mendekati lawan. Dia memutar pergelangan tangannya dan pedangnya membuat gerukan berputar. Terang pedangnya menyimpang dan serangannya kembali gagal. Guru silat itu semakin kagum. Kini, serangan ilmu pedangnya yang memang hebat itu membuat Kok Taiki tidak berani bersikap sembarangan lagi. Pemuda itu diharuskan membuka kedoknya dan memperlihatkan wajah yang sesungguhnya, seolah-olah demikian. Kini Kok Taiki tidak lagi bergerak biasa seperti orang yang tidak mengerti ilmu silat, melainkan kini dia mulai bersilat dengan gerakan aneh. Biarpun demikian, hanya kalau dia sudah terdesak hebat sajalah pemuda itu membalas dengan serangannya yang aneh dan berbahaya. Tau-tau ujung tongkat pendek itu meluncur dan menotok ke arah jalan darah yang berbahaya. Semua serangan ini dia lakukan hanya untuk menghentikan desakan lawan. Dia lebih banyak mengelak sambil memperhatikan jalannya jurus-jurus serangan lawan dengan penuh perhatian. Dan dia pun mengambil keputusan untuk mempelajari pulang Gou Heng Kiam Sud yang dianggapnya cukup dasyat untuk menjadi ilmunya cukup pantas untuk dipelajarinya. Setelah Kok Taiki berhasil membendung gelombang serangan pedang dari Siang Kuan Kun Hok selama 30 jurus, seperti terbukalah metu, tiga orang yang menjadi saksi peristiwa itu. Terutama sekali Siang Kuan Leng dan Teng Hu. Mereka berdua harus mengakui bahwa mereka masing-masing tidak akan kuat bertahan kalau harus menghadapi gelombang serangan demikian dasyatnya dari pelatih mereka. Dan pemuda itu mampu bertahan hanya dengan menggunakan senjata sepotong bambu. Padahal, Siang Kuan Kun Hok mempergunakan seluruh jurus pilihan dan tenaga sinkang yang dimilikinya. Juga istri Siang Kuan Kun Hok berkali-kali menarik napas panjang dan mengangguk-angguk. Leng-Leng, pemuda itu hebat, ayahmu masih belum mampu menandinginya. Tanda petik. Siang Kuan Leng hanya mengangguk, akan tetapi kini wajahnya berubah kemerahan dan ia merasa betapa jantungnya berdebar keras. Hanya ibunya yang pernah mendengar pengakuannya sendiri bahwa ia hanya mau menjadi istri seorang yang memiliki ilmu silat yang lebihi dirinya. Dan sekarang, pemuda itu sekarang hanya lebih pandai daripada dirinya, bahkan lebih liai daripada ayahnya. Dan pemuda itu, harus diakuinya, amat tampan dan halus sikapnya. Mengingat betapa tadi dua kali kakinya dipegang, bahkan yang kedua kalinya, kedua sepatunya terlepas di tangan pemuda itu, ia merasa semakin malu, akan tetapi juga girang. Pertandingan itu berjalan sampai lima puluh jurus. Tiba-tiba Kok Kong Chu berseru, sudah cukup, Lo Chiampo dia meloncat keluar dari kepungan sinar pedang dan berdiri tegak dengan sepotong bambu di tangan. Dia nampak masih segar dan sama sekali tidak kelihatan lelah. Ketika tiga orang penonton itu memandang kepada siang kean kunho mereka terkejut dan jelaslah bagi mereka bahwa biarpun dalam adu silat itu tidak ada yang kelihatan kalah, namun kelihatan dengan jelas siapa yang lebih unggul. Siang kean kunho kelihatan letih sekali wajahnya berkeringat dan pernapasannya pun agak memburu. Dia tadi telah mengerahkan seluruh tenaganya. Gerak Kok Kong Chu sedemikian cepatnya sehingga dia pun terbawa cepat dan tak pernah mengendurkan tenaganya. Ketika dia melihat betapa lawannya itu sama sekali tidak nampak letih, diam-diam guru silat ini menjadi semakin kagum. Pada saat itu pun dia sudah menentukan pilihannya. Kalau pemuda ini belum menikah, dia akan menariknya untuk menjadi mantunya. Sambil menghapus keringatnya setelah menyimpan kembali pedangnya, siang kean kunho bertanya, Bagaimana, orang muda, apakah engkau masih beranggapan bahwa ilmu pedang kami pantas untuk kau pelajari? Kok Kong Chu sudah melepaskan bambunya dan dia pun cepat memberi hormat sambil berkata, Sungguh ilmu pedang yang amat hebat, locian pwe dan kalau locian pwe memperbolahkan, Saya ingin sekali mempelajari ilmu pedang dan ilmu tendangan dari ilmu silat keluarga siang kean. Mendengar ini, hati siang kean kunho girang, akan tetapi dia berpura-pura mencela. Akan tetapi, baik ilmu tendangan maupun ilmu pedang kami tidak mampu mengalahkanmu. Tidak demikian, locian pwe. Kalau saja nona siang kean sudah dapat menguasai ilmu tendangan itu dengan sempurna, Dan kalau locian pwe tadi tidak sungkan dan mengalah terhadap saya, Tentu saya tidak akan mampu menandinginya. Saya sungguh ingin mempelajari kedua ilmu itu, tentu saja kalau locian pwe tidak merasa keberatan. Siang kean kunho menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa pemuda ini hanya merendahkan diri. Dia maklum benar bahwa dia bukanlah lawan pemuda lihai ini dan kalau tadi pemuda ini membalas serangannya, Tentu dia sudah roboh. Baik, marilah kita masuk ke ruang dalam. Aku ingin sekali bicara denganmu mengenai hal ini. Setelah berkata demikian, siang kean kunho memberi isyarat dengan matanya kepada istrinya. Keluarga itu lalu bersama kok kongcu memasuki ruangan dalam, sedangkan tahu yang tahu diri, tinggal di lian butia, Masih duduk melamun dengan hati risau. Dia merasa betapa dirinya kecil dan tidak berharga kalau dibandingkan dengan pemuda tampan tadi. Baik mengenai ketampanan, atau kemewahan apalagi kepandayan silat. Dan dia purtau diri, merasakan benar bahwa dia tidak pantas mendampingi semuanya sebagai suami. Yang pantas adalah seorang pemuda seperti kotai kita di lah. Dan dia pun merasa berduka. Berbahagialah orang yang dapat menerima apa adanya sebagai anugerah Tuhan Allah yang maha kuasa. Apa adanya ini dapat saja berupa wajah dan keadaan diri sendiri, atau apa saja yang terjadi menimpa diri tanpa membedakan baik-buruk. Orang yang dapat menerima apa adanya sebagai suatu yang wajar, bagai suatu yang sudah dikehendaki Tuhan, tidak akan mengeluh. Tidak akan menyambut kegembira kalau dirasa enak dan menyambut dengan kecewa kalau dirasa tidak enak. Hati dan pikiran yang bijaksana akan menyambut setiap peristiwa dengan waspada, mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan kalau dianggap menguntungkan lahir dan batin, sebaliknya kalau dianggap merugikan lahir dan batin tidak mengeluh, tidak mencela siapapun, melainkan meneliti diri sendiri, mencari kesalahan atau kekeliruan apa gerangan yang telah dilakukannya. Segala hal yang terjadi, bahkan yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi, berjalan dengan wajar. Tuhan Maha Adil Kita seringkali lupa diri, lupa bahwa kita ini pembuat dosa dan kesalahan yang sudah tidak dapat dihitung lagi banyaknya sehingga kalau ada hal tidak baik menimpa diri kita, kita mengeluh bagaikan seorang yang tidak pernah merasa bersalah. Kalau setiap hal yang kita anggap buruk dan merugikan menimpal diri kita, kita seyogianya meneliti diri, introspeksi terhadap segala perbuatan kita, dan kita akan merasa bahwa semua ini sudah sewajarnya dan seadilnya. Kalau hal buruk itu menimpa diri, hanya ada dua hal, yaitu sebagai hukuman atas dosa kita ataupun sebagai ujian terhadap keimanan kita. Kita tidak sepatutnya berkeluh kesah, bahkan harus memperkuat iman kita terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha Kasih, tidak akan menyiksa manusia. Kita sendirilah, perbuatan kita sendiri, hati dan akal pikiran kita sendiri, nafsu-nafsu kita sendiri, yang mendatangkan penyiksaan terhadap diri kita. Teng Hu berduka karena hatinya dilanda iri. Timbulnya dari keinginan hatinya memiliki siang kean leng, lalu dia melihat betapa keinginannya itu tidak ada harapan, menimbulkan kecewa dan ibadiri yang bersatu menjadi duka. Duka ini menjadi bertambah menyakitkan karena dia membanding-bandingkan keadaan dirinya dengan pemuda lain. Rasa ibadiri makin mencekam. Kesenian yang paling besar dan paling indah dalam kehidupan kita ini adalah menerima keadaan seperti apa adanya tanpa menilai, dengan penuh rasa syukur dan penuh kepasterahan kepada Tuhan Yang Maha Kasih. Sekali kesenian hidup ini mendarah daging dalam diri lahir batin, maka kebahagiaan hidup bukan hanya menjadi istilah semata. Di ruangan dalam, Kok Kong Cu duduk dengan sikap hormat berhadapan dengan keluarga siang kean yang terdiri dari tiga orang itu. Mereka menghadapi sebuah meja segi empat. Siang kean kun hok duduk berhadapan dengan Kok Kong Cu, siang kean leng duduk di sebelah kanan pemuda ini dan ibu gadis itu di sebelah kirinya. Kok Kong Cu diam saja, duduk dengan sopan dan menundukkan muka jauh walaupun seluruh perhatiannya tercurah kepada gadis yang duduk di sebelah kanannya. Siang kean leng juga menundukkan mukanya. Entah bagaimana, sekarang ia merasa malu untuk menatap wajah yang tampan itu. Kok Taiki, kami harap engkau suka bicara secara terus terang kepada kami. Sesungguhnya, untuk apakah engkau ini mempelajari ilmu-ilmu silat keluarga kami kalau engkau sendiri sudah memiliki ilmu silat yang tinggi, bahkan lebih tinggi tingkat kepandayanmu dibandingkan kami? Apa sebenarnya yang menjadi keinginan pertanyaan ini ajukan siang kean kun hok dengan suara bersungguh-sungguh dan sepasang matanya menatap tajam wajah pemuda itu? Kok Kong Cu mengangkat mukanya dan dengan tenang dia menyambut tatapan metu tuan rumah itu, kemudian dia menjawab. Locian PWE, sudah saya katakan tadi bahwa saya suka sekali akan ilmu silat dan saya mempelajarinya dari mana saja. Saya berkelana dan setiap kali mendengar ada seorang ahli silat pandai, saya berusaha untuk mempelajari ilmunya. Kebetulan saya mendengar akan nama besar siang kean bu koan maka saya sengaja datang untuk mempelajari ilmu keluarga siang kean untuk menambah pengetahuan saya. Ilmu silatmu sudah tinggi, untuk apa engkau terus mengumpulkan ilmu silat itu? Orang muda istri siang kean kun hok membantu suaminya, bertanya untuk mengetahui apa latar belakang pemuda itu. Kok Kong Cu menarik napas panjang? Di dunia ini terdapat banyak sekali lawan tangguh sehingga mempelajari ilmu silat sampai tua sekalipun, kiranya masih belum cukup. Maksudmu, banyak terdapat penjahat yang berilmu tinggi sehingga engkau akan mampu menentang dan membasmi mereka tanya siang kean kun hok. Di sudut hatinya, tentu saja kok Kong Cu tidak setuju dengan pertanyaan itu, akan tetapi dia mengangguk. Demikianlah, locian PWE. Kok Taiki, tadi engkau mengatakan bahwa engkau sebatang kera dan yatim piatu. Apakah engkau sama sekali tidak mempunyai keluarga? Istri atau tunangan juga tidak? Mendengar pertanyaan guru silat itu, di dalam hatinya kok Kong Cu tertawa dan sebagai seorang pemuda yang amat cerdik, dia pun tahu ke mana arah angin bertiup. Saya tidak berkeluarga, tidak beristiri atau bertunangan, jawabnya tegas. Dia melihat betapa wajah suami istri itu berseri, dan kepala siang kean leng semakin menunduk sampai dagunya menempel di dada. Kok Taiki, ketahuilah bahwa di dalam perguruan kami terdapat suatu peraturan yang sudah ditentukan dan tidak boleh dilanggar sama sekali. Peraturan itu antara lain adalah bahwa ilmu silat keluarga siang kean hanya boleh diajarkan kepada murid atau kepada anggauta keluarga. Melihat tingginya tingkat pandayanmu, tidak mungkin kalau engkau diterima sebagai murid di sini. Mana ada muridnya lebih pandai dari gurunya? Kalau engkau ingin mempelajari ilmu pedang engkau heng kiam dan ilmu tendangan engkau heng TWI, satu-satunya jalan bagimu adalah menjadi anggauta keluarga kami. Tentu saja kok Kong Cu tahu apa yang dimaksudkan suon rumah, akan tetapi dia sama sekali tidak mengerling ke arah siang kean leng, bahkan pura-pura terbelalak heran dan bertanya, Locian PWE, apa yang engkau maksudkan? Menjadi anggauta keluarga siang kean? Saya tidak mengerti. Tanda petik. Kok Taiki, kami hanya mempunyai seorang anak saja, yaitu putri kami siang kean leng ini. Leng-leng berusia 19 tahun dan belum bertunangan. Kami akan senang sekali kalau engkau suka menjadi suami putri kami, dan kalau engkau menjadi mantu kami, tentu saja engkau boleh mempelajari ilmu silat keluarga siang kean. Kok Taiki pura-pura terkejut, wajahnya berubah kemerahan dan sinar matanya berseri gembira. Ah, sungguh merupakan kehormatan dan kebahagiaan besar bagi saya. Akan tetapi, apakah, apakah nona siang kean sudi bersuamikan saya baru sekarang dia menoleh kepada siang kean leng? Gadis itu makin menunduk dan mukanya merah sekali. Leng-leng, engkau sudah mendengar semuanya. Ayah ibumu sudah setuju bagaimana jawabanmu istri siang kean kunhot bertanya kepada putrinya. Dengan muka yang merah sekali siang kean leng tersipu dan senyum-senyum urung, mengerling sekali ke arah kokong cu, ih, ibu. Bagaimana ayah dan ibu sajalah dan gadis itu pun bangkit lalu berlari sambil menutup mukanya menuju ke kamarnya. Melihat ini, siang kean kunho tertawa dengan hati puas dan lega, juga istrinya tersenyum karena ayah dan ibu ini sudah mengenal benar watak putri mereka. Kalau putri mereka itu tidak setuju dengan tegas ya akan menolaknya. Sikapnya tadi sebaliknya jelas menunjukkan bahwa siang kean leng setuju menjadi calon istri pemuda tampan yang amat lihai itu. Hahaha. Kok taiki, kami sekeluarga, ayah ibu dan anak sudah setuju, tinggal engkau seorang. Bagaimana jawabmu? Sukakah engkau menjadi mantu kami, menjadi suami siang kean leng? Kok kong cu yang pandai mengambil hati lalu tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya dan dia menjatuhkan diri berlutut di depan suami istri itu sambil berkata, Bagaimana saya berani menolaknya? Ini merupakan anugerah yang amat besar bagi saya, merupakan kebahagiaan dan kehormatan besar. Saya menerima dengan senang hati, hanya saya mohon agar pernikahan dilangsungkan setelah saya berhasil mempelajari ilmu-ilmu keluarga siang kean agar saya dapat belajar tanpa terganggu. Tentu saja, kami pun tidak tergesa-gesa. Akan tetapi setelah semua pihak setuju, mulai saat ini engkau telah menjadi calon mantu kami dan engkau boleh menyebut kami ayah dan ibu. Dan tentu saja engkau boleh mulai mempelajari ilmu-ilmu yang kau kehendaki. Dengan masih berlutut, kok taiki memberi hormat dan menyebut, ayah ibu, terimalah hormat anak mantumu. Suami istri itu gembira sekali. Sambil tertawa siang kean kun ho lalu memegang kedua pundak kok kong cu menariknya bangun. Duduklah, taiki sungguh kami merasa gembira sekali. Kedatanganmu seolah-olah dituntun oleh Tuhan dan kami merasa beruntung sekali mendapatkan seorang calon mantu seperti engkau. Dalam kegembiraannya memperoleh seorang mantu yang sudah lama mereka idamkan, suami istri itu agaknya terlengah dan tidak menyadari betapa keputusan mereka memilih mantu sungguh amat tergesa-gesa. Baru saja pemuda itu muncul, seorang yang sama sekali tidak mereka kenal, dan begitu datang langsung mereka angkat sebagai calon mantu mereka hanya melihat keadaan lahir ya saja tanpa menjenguk dan menyelidiki keadaan batin pemuda itu. Demikian pula dengan siang kean leng. Gadis ini hanya tertarik oleh kecermelangan lahir belaka, melihat ketampanan, kehalusan sikap, dan ketinggian ilmu kepandayan kok kong cu tanpa menyelidiki bagaimana watak orang yang akan dijadikan teman hidup selamanya itu. Keluarga siang koan ini agaknya lupa bahwa yang gemerlapan belum tentu emas. Buah yang indah menarik kulitnya belum tentu baik isinya. Ayah dan ibu terlalu memuji. Saya hanyalah seorang yang bodoh dan sebatang kera, dan sayalah yang berbahagia besar sekali mendapat kemurahan dan menerima budi kebaikan jiwi, Anda berdua, yang berlimpah. Saya mohon agar dapat mempelajari ngero heng kiam dari ayah sendiri, dan mempelajari ngero heng twi dari, kalau boleh, dari adik siang koan leng. Suami istri itu saling pandang dan tersenyum bahagia. Tentu saja boleh, dan tentu leng leng akan senang sekali mengajarkan gero heng twi kepadamu. Kok kong cu yang memiliki pendengaran amat tajam, dapat mendengar suara gerakan orang di luar ruangan itu. Dia mengira bahwa tentu leng leng yang mencuri dengar percakapan itu dan ketika langkah lembut itu meninggalkan tempat itu, dia tersenyum. Kok kong cu rupanya dapat mendengar, tidak dapat melihat, maka dia tidak tahu bahwa yang disangkanya leng leng itu sesungguhnya adalah teng hu. Pemuda inilah yang mencuri dengar dan dapat dibayangkan betapa hancur perasaannya. Pemuda ini memasuki ruangan belakang, kemudian meninggalkan rumah gurunya dari pintu samping, tanpa pamit. Dia mengeram diri di dalam kamar di rumahnya dan melempar tubuh ke atas pembaringannya, menelungkup dan menangis. Dunia bagaikan kiamat rasanya bagi teng huun. Wahai engkau cinta asmara betapa engkau mempermainkan manusia. Membuat mereka menjadi tokoh-tokoh sandiwara memaksa mereka menangis atau tertawa. Di atas panggung kehidupan dunia. Odewik Zonolo Budi Eso. Pak Ong Ji Hyat bersama Ji Kuilan dan Bu Tiong Sin membeli sebuah rumah yang pekarangannya luas di kota Sunyi, sebelah timur laut kota Yancing, Peking. Tadinya, datuk besar ini hendak membeli rumah di kota Raja Peking, akan tetapi dengan cerdiknya Tiong Sin dapat membujuknya agar tidak tinggal di kota Raja. Teocu, murid, mengetahui benar bahwa nama besar Suhu sudah hamat terkenal di kota Raja. Dan di sana banyak terdapat banyak sekali jagoan istana dan panglima-panglima yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Kalau mereka itu tahu bahwa Suhu berada di kota Raja, tentu mereka itu akan membuat repot saja. Sebagai seorang datuk besar yang terkenal, tentu Suhu akan mendapatkan banyak permusuhan dari para jagoan. Huh! Siapa takut menghadapi para jagoan itu? Mereka itu seperti segerombolan anjing peliharaan para bangsawan dan hartawan, terlalu banyak makan enak dan minum arak, gemuk-gemuk akan tetapi tidak terlalu kuat. Mana aku takut? Tentu saja Teocu percaya bahwa tidak akan ada seorang pun jagoan yang mampu menandingi Suhu, kata Tiosin. Akan tetapi, Suhu, di antara mereka terdapat panglima-panglima yang memiliki pasukan besar. Hahaha, tikus-tikus itu. Takut apa? Aku tidak takut sama sekali. Selama tinggal di utara, mereka pun tidak ada yang berani mengganggu aku. Di kota Raja pun mereka tidak akan berani mengusirku kalau mereka menyayang nyawa mereka. Ayah, kenapa ayah berkeras? Apa yang dikemukakan Suheng memang benar sekali. Ayah tentu mampu menandingi setiap orang jagoan kota Raja, akan tetapi kalau mereka itu maju bersama pasukan yang ribuan orang jumlahnya bahkan puluhan atau ratusan ribu, bagaimana ayah seorang diri akan mampu melawannya? Kalau ayah tinggal di luar kota Raja, seperti dahulu, tentu mereka tidak akan mengganggu. Akan tetapi kalau tinggal di kota Raja, lalu mereka itu mengganggu, memang membuat repot saja kata Kuilan sambil memandang ayahnya dengan alis berkerut dan mulut cemberut. Pak Ong terkenal galak dan kejam, akan tetapi dia mempunyai satu kelemahan, yaitu apabila menghadapi putrinya, dia selalu tidak dapat membantah. Dia terlalu sayang dan terlalu memanjakan putri yang menjadi anak tunggal ini, juga yang menemani hidupnya semenjak ibu gadis itu meninggal dunia. Hem, lalu kemana kita harus tinggal? Akhirnya dia bertanya dengan wajah kesal. Serahkan saja kepada Suheng dan aku. Kami yang akan mencarikan sebuah tempat tinggal yang baik untuk kita. Pak Ong menurut saja dan akhirnya, atas usul Tiong Sin, mereka membeli sebuah rumah di kota Sunyi. Ketika meninggalkan Utara, Pak Ong dan putrinya membawa banyak emas sehingga dengan mudah saja mereka membeli rumah dan semua perabotnya, dan hidup sebagai seorang penduduk baru yang kaya raya di kota itu. Tak seorang pun mengetahui bahwa kakek yang tinggi kurus itu adalah Pak Ong Ji Hyat, seorang di antara empat datuk besar dunia persilatan. Pak Ong ternyata telah menjadi korban gerakan orang Mongol yang dipimpin oleh Jeng Hisknan. Dia dan putrinya terpaksa lari mengungsi. Betapapun lihainya seorang datuk besar, menghadapi pasukan besar Mongol, tentu saja dia tidak mampu berbuat sesuatu untuk melawan dan jalan terbaik hanyalah ia mengungsi, kecuali kalau dia mau menghambakan diri kepada pasukan Mongol. Biarpun dia seorang datuk besar yang condong sebagai tokoh sesat, Pak Ong adalah seorang yang tinggi hati dan dia tidak sudi menghambakan diri kepada orang Mongol, maka dia pun memilih lari mengungsi. Setelah menjadi murid Pak Ong, Tiong Sin memperoleh kemajuan pesat sekali. Bukan hanya karena dia memang cerdik dan memiliki bakat yang baik, akan tetapi juga karena Pak Ong melatihnya dengan sungguh-sungguh. Datuk besar ini selain sayang kepada Tiong Sin yang pandai mengambil hati, juga dia didesak selalu oleh putrinya yang makin lama semakin mendalam perasaan cintanya kepada Tiong Sin. Tiong Sin memang cerdik sekali. Dia sengaja membujuk gurunya agar tidak tinggal di kota raja dan walaupun alasannya itu juga kuat, namun bukan itulah yang ditakutinya. Yang dia takuti alah Yeliu Jutai, ayah angkatnya. Ayah angkatnya itu menjadi seorang pejabat tinggi yang memiliki kekuasaan di kota raja. Kalau ayah angkatnya itu mengetahui bahwa dia berada di kota raja, tentu akan dikerahkannya pasukan untuk menangkapnya. Terhadap ayah angkatnya itu, tentu saja dia tidak takut sama sekali. Akan tetapi, kota raja adalah tempat yang berbahaya, selain banyak terdapat ahli-ahli silat tingkat tinggi, juga terdapat pasukan keamanan yang besar jumlahnya. Kini mereka tinggal di kota sunyi dan Tiong Sin jarang keluar rumah. Dia tekun berlatih, dan nam diam dia pun makin tergila-gila kepada sunyi-nya. Gadis itu amat manis dan memiliki bentuk tubuh yang menggairahkan. Dia sendiri seorang pria yang haus wanita, dan sekarang, berada di dekat kuilan dan pakong, dia tidak berani berkutik. Dia sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk bermain-main dengan wanita, dan untuk diam-diam pergi meninggalkan mereka untuk bermain-main dengan wanita, dia tidak berani, takut kalau ketahuan kuilan. Oleh karena itu, dalam keadaan kehasan itu dan setiap hari bergaul dan dekat dengan seorang gadis manis seperti kuilan, dia merasa tersiksa sekali. Seolah-olah seorang yang kehasan melihat air jernih dekat sekali akan tetapi tidak bisa diminumnya. Dia tidak berani mencoba-coba menggoda kuilan dengan pedang asmara karena diangeri membayangkan akibatnya. Dia belum tahu apakah kuilan cinta padanya, juga tidak tahu apakah pakong tidak akan marah kalau dia mengetahui bahwa puterinya diganggu. Sampai pada suatu hari terjadilah perubahan yang mendatangkan kegembiraan besar dalam hati Tiong Sin. Ketika itu, pada suatu sore, pakong memanggilnya. Gurunya itu sedang duduk di taman rumah mereka ketika Tiong Sin datang menghadap. Taman itu luas dan di tengah-tengah terdapat petak rumput yang cukup luas, merupakan tempat yang baik sekali untuk berlatih silat, di udara terbuka, walaupun mereka memiliki juga sebuah ruangan tertutup untuk berlatih silat di bagian belakang rumah itu. Tiong Sin, menurut keterangan kuilan, engkau telah memperoleh kemajuan pesat karena engkau berlatih dengan tekun setiap hari. Sudah beberapa bulan aku tidak melihat kemajuanmu. Coba, sekarang engkau mainkan ilmu silat tangan kosong hekmasin kun, silat sakti kuda hitam, kerahkan semua tenaga dan kecepatanmu. Baik, suhu, kata Tiong Sin dengan gembira. Memang selama ini dia tiada hentinya berlatih silat, bukan saja karena dia ingin cepat memperoleh kemajuan, akan tetapi juga atas desakan kuilan. Hampir tidak ada waktu luang baginya selalu dia berlatih silat atau berlatih sintang, bahkan sampai jauh malam, lalu bangkit dan mulailah dia bersilat ilmu silat yang amat aneh, yang mula-mula membuat Tiong Sin selalu ingin tertawa karena geli. Ilmu silat ini yang memiliki pasangan kuda-kuda aneh dengan pinggul diacungkan ke atas digoyang-goyang sedikit. Persis pinggul seekor kuda yang sedang dalam berahi akan tetapi setelah dia bersilat, gerakannya liar dan dasyat seperti seekor kuda yang mengamuk dan marah. Kedua tangannya menghantam dengan ganas kakinya menendang-nendang dan ketika dia mainkan kui masin tui, tendan sakti kuda setan, maka tendangan-tendangan yang bertui-tubi dan aneh namun berbahaya melayang. Kadang-kadang kakinya menyepak seperti kaki kuda. Kalau tempat itu tidak ditilami rumput tebal, tentu debu sudah mengebul tinggi. Banyak rumput yang jebol berserakan, dan angin pukulannya membuat ranting pohon kembang di sekeliling tempat itu bergoyang seperti dilanda angin keras. Coba mainkan toat beng tiam hoat. Ilmu menotok pencabut nyawa kata pakong dan wajah kakek ini berseri, matanya bersinar-sinar. Putrinya tidak membohong. Pemuda ini benar-benar telah memperoleh kemajuan pesat sekali. Agaknya, dibandingkan dengan kui. Lan sendiri, pemuda itu tidak kalah pandai. Bahkan pemuda itu memiliki kecerdikan yang akan dapat membuat dia mampu memperkembangkan ilmu yang sudah dikuasainya. Mendengar perintah itu, Tiong Sin mengubah gerakan silatnya dan kini kedua tangannya meluruskan dua buah jari sedangkan yang lainnya ditekuk, dan kedua tangan itu menusuk-nusuk dengan totokan-totokan yang mengeluarkan suara angin bercuitan dan terasa hawa yang dingin. Totokan toat beng tiam hoat memang didasari sin keng yang dingin dan amatlah berbahaya bagi lawan. Pakong merasa puas sekali dan setelah muridnya itu menghentikan permainan silatnya sampai jurus terakhir lalu berlutut di depannya, dia meraba kepala muridnya itu dan saking girangnya dia melontarkan kata-kata pujian. Bagus sekali, muridku. Kalau begini kemajuanmu, pelak engkau tidak akan membuat malu aku. Engkau tentu akan mampu mengalahkan para murid tiga orang datuk lainnya. Dan kalau engkau menang, engkau akan ku jodohkan dengan kuilan hahaha. Dua orang muda itu saling pandang tadinya Tiong Sin merasa terkejut karena mengira bahwa kuilan akan marah akan. Tetapi, dia melihat betapa wajah gadis itu berubah merah dan mulutnya manis itu tersenyum. Matanya mengerling ke arahnya dengan lirikan yang genit menarik. Ayah, ayah. Enak saja ayah menjodohkan orang. Belum juga bertanya kepada yang bersangkutan apakah dia mau menjadi mantumu kata gadis itu. Pak Ong menoleh kepada Tiong Sin tidak mau. Apakah minta ku hancurkan kepalanya? Hayo Tiong Sin, jawab. Maukah engkau kelaku jodohkan dengan kuilan? Tiong Sin memberi hormat. Teocu menerimanya sebagai suatu kehormatan dan anugerah yang membahagiakan hati, suhu. Hanya, Teocu khawatir sumoy yang tidak sudi. Hahaha, ia mesti mau, mesti mau, hahaha. Hayo, kuilan, jawablah sejujurnya. Engkau mencinta suhengmu ini sejak pertama kali bertemu, bukan? Hahaha. Kalau gadis lain menghadapi godaan seperti ini, tentu akan tersipul malu dan melarikan diri. Akan tetapi tidak demikian dengan kuilan. Wajahnya memang menjadi kemerahan, akan tetapi ia mengerling ke arah Tiong Sin dan menjawab dengan suara tegas. Harus dia buktikan dulu bahwa dia akan dapat menangkan murid para datuk lainnya, barulah dia berharga untuk menjadi jodohku. Hahaha, nah, kau dengar sendiri, Tiong Sin. Bagaimana jawabmu? Teocu akan berusaha sekuat tenaga dengan taruhan nyawa untuk mempertahankan nama dan kehormatan suhu. Kata pemuda itu dengan sikap gagah. Kakek itu tertawa lalu pergi sambil berkata, Nah, kalian dapat saling melatih, dapat saling mengisi agar kelah kalian sanggup menghadapi musuh. Setelah kakek itu pergi dan mereka berdua saja di dalam taman, Tiong Sin merasa betapa hatinya besar dan gembira sekali. Setelah kini suhunya bermaksud menjodohkannya dengan kuilan, maka lain lagi persoalannya. Dia tidak usah takut-takut lagi untuk bergaul lebih akrab, untuk mendekati gadis yang setiap malam menjadi buah mimpi itu. Keduanya berdiam diri, bagaimanapun juga, ucapan-ucapan Pak Ong membuat mereka rikuh dan salah tingkah, tidak tahu harus berkata apa. Bahkan kuilan yang tabah, pendiam dan berwata aneh itu pun kini agak tersipu. Selama ini, ia seorang gadis yang angkuh, tidak pernah mau didekati pemuda, apalagi menjadi sasaran pengakuan cinta. Mungkin akan dibunuhnya kalau ada pemuda yang berani mengaku cinta kepadanya. Bahkan ia suka mempermainkan dan mengejek pemuda yang dari pandang matanya jatuh cinta kepadanya. Ia pun tahu bahwa Suhengnya ini amat tertarik kepadanya, akan tetapi karena belum pernah menyatakan cinta, ia pun belum yakin apakah Tiong Sin mencinta dirinya. Andai kata sebelum ini Tiong Sin berani menyatakan cinta, besar kemungkinan ia pun akan memandang rendah. Akan tetapi Tiong Sin tidak pernah mengaku cinta, dengan pandang matapun tidak. Inilah yang membuat hatinya tertarik sekali, juga penasaran. Dan sekarang, ayahnya yang memiliki penglihatan tajam itu sudah tahu bahwa diam-diam ia mencinta Tiong Sin, dan menjanjikan ikatan jodoh antara mereka. Ketika ia mengangkat muka memandang, ia melihat betapa pemuda itu pun sedang menatap wajahnya. Keduanya saling pandang dan sejenak pandang mati mereka bertemu dan bertaut. Betapa tajamnya pandang mata pemuda itu, pikir kuilan, dan betapa tampan gagah wajahnya. Ia pun menunduk kembali. Sumoy, terdengar suara Tiong Sin, lirih, engkau. Tidak marah kepadaku? Kembali kuilan mengangkat muka memandang. Biasanya, pergaulan mereka cukup akrab dan murah senyum. Akan tetapi sekarang, karena rasa malu, kuilan tidak tersenyum. Mengapa harus marah? Hanya kulihat engkau ini sungguh lancang sekali, Suheng. Tiong Sin terkejut. Apakah gadis ini tidak setuju dan menjadi marah karena dia tadi secara tidak langsung menyatakan cintanya dengan mengatakan setuju akan perjodohan itu? Dia disebut lancang sekali, lancang karena menerima usul perjodohan? Maaf, Sumoy. Aku, aku tidak mengerti, biarpun dalam hatinya dia merasa mendongkol, namun wajahnya tidak memperlihatkan perasaan ini, bahkan merendahkan diri walaupun hatinya berbisik gemas. Awas kau kalau sudah tunduk kepadaku. Engkau lancang, Suheng, menerima begitu saja syarat yang diajukan ayah. Apa kau kira mudah saja mengalahkan murid-murid tiga orang datuk besar lainnya itu? Mereka itu amat liai dan rata-rata mereka sudah mewarisi ilmu kepandayan guru masing-masing. Karena itu aku tadi mengatakan kepada ayah bahwa engkau harus dapat membuktikan dulu bahwa engkau akan mampu menangkan murid tiga orang datuk besar lainnya, bukan main lega rasa hati Tiong Sin mendengar ucapan itu. Kiranya gadis itu tidak menyesal karena dia mengaku suka berjodoh dengannya, melainkan menyesal karena dia berani dan sanggup untuk menandingi para murid tiga orang datuk besar lainnya. Berarti bahwa gadis itu mengkhawatirkan dirinya, takut kalau kelak dia tidak sanggup menang. Maka Tiong Sin tersenyum. Sumoy, aku yakin kelak akan dapat memenangkan mereka. Aku sama sekali tidak khawatir. Hem, jangan sombong, Suheng. Sama sekali tidak sombong. Aku mempunyai seorang suhu yang sakti, dan di sini terdapat engkau, seorang semua yang selain lihat juga amat baik hati yang akan selalu menjadi teman berlatih. Tentu aku akan memperoleh kemajuan berkat suhu dan engkau. Gadis itu menarik napas panjang tidak marah karena ucapan pemuda itu secara tidak langsung memujinya. Suheng, engkau sungguh tidak tahu mereka. Tiga orang datuk besar itu memiliki ilmu setingkat dengan ayah, dan murid-murid mereka pun lihai sekali. Aku khawatir kalau kelak engkau tidak mampu mengalahkan mereka dan... Iya. Tidak melanjutkan, akan tetapi Tiong Sin yang cerdik dapat menduga bahwa sambungan ucapan itu tentulah dan... Kita tidak dapat saling berjodoh. Tiong Sin merasa girang dan yakin bahwa gadis ini mencintanya dan amat mengharapkan perjodohan antara mereka gadis ini mencintanya. Ayahnya setuju kalau mereka berjodoh. Menanti apa lagi? Sumoy, jangan khawatir. Suhu sudah mengajarkan bagaimana aku memainkan pedang berdasarkan ilmu golok swat itu, golok salju, dari Suhu. Dengan menggabungkan ilmu golok itu dengan ilmu pedangku Thaisan Kiam Sud, maka aku telah berhasil menciptakan ilmu pedang yang hebat. Engkau hendak melihatnya? Mari kita berlatih, Sumoy, kau pergunakan golokmu dan aku mempergunakan pedangku. Marilah. Kuilan menjadi gembira. Ini merupakan berita baru baginya. Pantas sudah lama pemuda itu tidak pernah mengajaknya berlatih silat menggunakan senjata, hanya berlatih dengan tangan kosong saja. Kiranya di Amdiam Tiong Sin telah menciptakan suatu ilmu pedang yang baru, yaitu penggabungan antara swat itu dengan Thaisan Kiam Sud yang sudah dikuasainya sebelum menjadi murid ayahnya. Gadis ini pun menggerakkan tangan kanan dan ia sudah menghunus goloknya yang tipis dan ringan. Mari, aku sudah siap, Su Heng katanya sambil memasang kuda-kudanya yang aneh dan menggairahkan, yaitu kuda-kuda berdasarkan Hekma Sin Kun, dengan pinggul yang digoyang-goyang. Tiong Sin tersenyum. Kalau selama ini dia tidak mau mengajak Sumoynya berlatih silat dengan senjata, adalah karena dia tidak ingin membahayakan keadaannya. Dia mengenal benar pengaruh yang hebat dari pedang asmara terhadap wanita. Kalau dia menghunus pedang itu dan berlatih melawan kuilan tentu gadis itu akan terpengaruh dan kalau sampai terjadi pelanggaran, ketika itu dia takut dan ngeri membayangkan kemarahan suhunya. Akan tetapi sekarang lain lagi. Dia tidak akan ragu lagi, bahkan dia sudah mengambil keputusan untuk memuaskan kehasannya, akan melepas rindunya terhadap kuilan tanpa rasa takut. Shingga. Nampak sinar berkilat ketika pedang itu dicabutnya, sinar kehijauan yang amat indah dan tidak menyilaukan mata. Melihat pedang telanjang itu, tiba-tiba pandang mata kuilan berubah redup, akan tetapi ia sudah mengeluarkan teriakan nyaring. Suheng, awas serangan golok-golok tipis itu menyambar bagaikan kilat cepatnya, akan tetapi Tiong Sin yang sudah mengenal baik ilmu golok suat itu, dapat mengelak dengan tepat. Hanya angin dingin yang dibawa golok itu yang terasa olehnya. Ilmu golok dari Pak Ong ini memang hebat sekali, selain cepat dan kuat, juga mengandung sinkang yang berhawa dingin. Makin pandai orang yang memainkannya, makin dinginlah hawa sambaran senjata itu. Kembali golok itu menyambar dan menyerang bertubi-tubi. Karena ingin melihat Suhengnya yang kini menjadi tunangannya itu cepat memperoleh kemajuan, maka Kuwi Lan menyerang dengan sungguh-sungguh, mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya. Tentu saja ia melakukan hal ini dengan berani tanpa khawatir karena ia sudah yakin benar bahwa pada saat itu tingkat kepandayan Tiong Sin sudah sebanding dengan tingkatnya sendiri. Tiong Sin menggerakkan pedangnya dan sinar hijau bergulung-gulung menyambut sinar putih dari golok tipis itu. Tiong Sin maklum akan keampuhan pedangnya, maka dia menjaga agar yang sampai golok di tangan sumoinya itu patah oleh pedangnya. Tangkisannya dilakukan dengan bagian pedang yang tidak tajam, yaitu dengan miringkan pedangnya sehingga berulang kali terdengar bunyi berdempting nyaring di susul bunga api berpijar-pijar menerangi cuaca yang mulai berpijar. Dia juga membalas dengan pedangnya, tidak takut kalau sampai pedangnya melukai sumoinya karena dia tahu bahwa tubuh sumoinya, dari pinggang sampai leher, dilindungi oleh baju dalam terbuat dari benang emas yang kebal, dapat menahan tusukan senjata pusaka yang ampuh sekalipun. Terjadilah serang-menyerang dan setelah lewat 30 jurus, mulailah wilan terdesak. Gadis ini diam-diam merasa kagum sekali. Ia sudah mengerahkan seluruh tenaganya dan memainkan semua jurus pilihan, namun suhengnya yang sudah hafal akan semua jurus swat sin tu, dapat menghindarkan diri dengan melakan maupun tangkisan. Sebaliknya, setelah kini Tiong Sin menyerangnya, ia makin lama menjadi semakin bingung karena dalam gerakan pedang lawan itu, nampak jelas gerakan swat sin tu, akan tetapi juga lain sekali perkembangannya. Ini yang membuat ia merasa bingung dan segera ia hanya mampu memutar golok melindungi tubuhnya, terdesak dan tidak mampu membalas. Sementara itu, juga jantungnya berdebar dan terguncang keras dan ada. Perasaan mesra dan sayang yang amat luar biasa di dalam hatinya terhadap pemuda itu, ada rangsangan birahi yang membuat kedua matanya menjadi semakin redup. Tiong Sin melihat perubahan ini dan tiba-tiba, ketika pedangnya menusuk dada dan ditangkis golok, dia mengerahkan tenaga, pedangnya mengandung tenaga menempel, lalu pedang itu diputar sedemikian rupa sehingga gadis itu berseru kaget dan goloknya terlepas dari tangan dan sebelum ia mampu menangkis, tiba-tiba saja pedang di tangan Tiong Sin sudah menempel di leher dan dadanya melintang di antara kedua buah dadanya. Dan Tiong Sin menggunakan tangan kirinya untuk memegang lengan kanan gadis itu, menariknya mendekat dan berkata lirih. Bagaimana, Sumoy? Apakah engkau belum mengaku kalah? Tubuh gadis itu gemetar, mukanya merah sekali, matanya setengah terpejam, napasnya terengah dan dadanya bergelombang, mulutnya berbisik lirih, ya aku-aku. Menyerah, aku mengaku kalah, pada saat itu, Tiong Sin merangkulnya dan mencium mulutnya. Gadis itu merintih dan kedua lengannya lalu merangkul leher Tiong Sin, membalas ciuman itu dengan penuh gairah. Tubuhnya terasa panas sekali bagaikan terbakar api gairah berahi dan mulutnya mengeluarkan suara merintih yang tidak jelas artinya. Tiong Sin sudah seringkali membayangkan peristiwa ini. Dia tidak menyianyikan kesempatan. Dia ambilnya golok gadis itu, lalu sambil berangkulan mereka memasuki rumah dengan hati-hati melalui pintu belakang agar tidak terlihat oleh Pak Ong walaupun kuilan bersikap tidak peduli lagi. Mereka berdua masuk ke titik kamar Tiong Sin dan gadis itu bukan hanya menyerah saja dirinya di gauli Tiong Sin, bahkan membalas dengan asmara yang membara. Tiong Sin memang cerdik. Dia membawa gadis itu ke kamarnya, bukan ke kamar gadis itu agar kalau sampai Pak Ong menyalahkannya dia dapat mengambil alasan bahwa sumuinya yang datang ke kamarnya, bukan dia mendatangi sumuinya di dalam kamar gadis itu. Sebetulnya akal ini tidak perlu. Sejak mereka berlatih tadi, Pak Ong sudah mengintai dari jauh. Datuk besar ini terlampau liai untuk dapat dikelabui begitu saja. Dia melihat mereka berdua ketika bertanding tadi dan dia pun merasa kagum melihat permainan pedang muridnya itu yang sungguh dapat mengatasi permainan golok putrinya. Pemuda itu memang boleh diandalkan dan diam-diam dia merasa gembira karena dia sudah membayangkan betapa jagoannya atau muridnya ini akan memperoleh kemenangan sehingga dia akan mendapatkan muka terang. Di antara para datuk besar. Maka, ketika melihat betapa latihan itu berakhir dengan permainan cinta antara putrinya dan muridnya, Pak Ong hanya senyum lebar dan pergi ke kamarnya. Sikap Pak Ong ini bukan karena dia menyayang putrinya dan membiarkan putrinya berbuat apa saja yang disukainya, melainkan didasari cinta kepada dirinya sendiri, mementingkan nama besar dan kesenangan hatinya sendiri. Andai kata pemuda itu bukan Tiong Sin yang dia harapkan akan dapat mewakilinya mengalahkan para murid datuk lain, tentu akan dibunuhnya pada saat pemuda itu berani mencium putrinya. Bagi seorang datuk besar yang berjiwa sesat seperti Pak Ong, apa yang dilakukan putrinya itu bukan hal yang sesat karena dihubungkan dengan kepentingannya sendiri. Andai kata kelak Tiong Sin mengecewakan dan kalah, mudah saja membunuh murid dan calon mantu itu. Pendeknya, bagi seorang manusia seperti Pak Ong, apapun yang terjadi dan menyangkut dirinya haruslah mempunyai satu arah saja, yaitu menguntungkan dirinya. Watak seperti yang dimiliki Pak Ong ini, tanpa kita sadari, seringkah hingga pula pada batin kita. Kalau kita mau membuka matu dan dengan waspada melihat keadaan apa adanya, melihat keinti persolan, menguak dan menjenguk lebih dalam lagi, akan nampaklah oleh kita sendiri betapa kita pun hampir selalu mementingkan diri sendiri. Sungguh pun akal pikiran kita yang memang pandai dan penuh tipu muslihat selalu mengelak dan bahkan selalu mencari alasan menutupi kepentingan diri sendiri itu dengan kepentingan orang lain. Betapa banyaknya di antara kita beranggapan bahwa apa yang kita lakukan adalah demi kebaikan anak kita, demi keuntungan anak kita. Padahal, karena yang mempertimbangkan dan berpendapat demikian itu adalah kita, maka dibalik semua itu sesungguhnya kita mementingkan perasaan kita sendiri. Kita selalu ingin anak. Kita memilih sesuatu atau seseorang yang cocok dengan selera kita, yang kita senangi. Kalau anak kita memilih sesuatu, apalagi seseorang calon jodoh, yang tidak mencocoki selera kita, maka kita rasa tidak senang. Bukankah ini juga merupakan suatu bentuk pementingan diri sendiri? Hampir setiap detik, setiap hubungan dengan orang lain, kita dasari dengan pementingan diri sendiri. Inilah sumber segala pertentangan di dunia ini. Mengapa kita tidak pernah belajar memperhatikan kepentingan orang lain dan sesekali meniadakan kepentingan diri sendiri secara sungguh-sungguh, bukan secara munafik? Hanya cinta kasih yang akan dapat mengalahkan keakuan ini, mengalahkan pementingan diri sendiri. Kalau ada kasih sayang, maka segala tindakan kita yang ada hubungannya dengan orang lain itu, tentu kita lakukan demi kepentingan orang yang kita kasihi, sama sekali tidak ingat untuk kepentingan atau kebutuhan sendiri. Cinta kasih, bukan nafsu berahi. Di dalam hatinya, Jikwilan memang sudah amat tertarik kepada suhengnya yang baru itu, karena memam, Tiongsin seorang pemuda yang menarik hati, tampan dan gagah, juga berbakat sekali dalam ilmu silat. Dan gadis anak tunggal Pak Ong ini sejak kecil dididik oleh seorang manusia aneh seorang datuk besar yang sesat dan yang berhati kejam, mau menang sendiri saja, dia tidak terikat atau tidak mau terikat oleh segala macam hukum apa saja, baik hukum manusia, hukum adat, tidak mengenal apa yang dinamakan tata susila. Yang menjadi hukum adalah kehendaknya yang harus ditaati orang lain. Tidak mengherankan kalau Kewilan juga menjadi seorang gadis yang berata aneh sekali. Ia memang manis dan jelita, menarik dengan bentuk tubuh yang indah menggiurkan. Ia galak, kadang pendiam, akan tetapi wataknya berubah. Ubah, kadang dingin seperti es dan kadang panas seperti api. Karena ia memang sudah tertarik kepada Tiongsin, maka amat mudah ia terpengaruh oleh pedang asmara. Dengan penuh kepasrahan, bahkan dengan gairah yang berkobar, ia menyerahkan dirinya kepada Tiongsin sebulatnya. Setelah semua itu terjadi, tidak terdapat penyesalan di dalam hati Kewilan. Baginya, peristiwa yang menimpa dirinya itu setiap waktu pasti akan terjadi. Hanya kebetulan saja banwa peristiwa yang pertama kali terjadi dengan Tiongsin. Baginya, kehormatan pun terletak di dalam goloknya, bukan di dalam dirinya, apalagi dalam tingkah lakunya. Apakah kelak Tiongsin menjadi suaminya atau tidak? Ia tidak begitu peduli, walaupun keperawanannya telah diserahkannya kepada pemuda itu. Bagi seorang gadis putri Pak Ong ini, tidak ada apa yang dinamakan kesetiaan. Akan tetapi, setelah selesai dan pengaruh pedang asmara tidak mencengkeramnya lagi karena pedang itu disimpan oleh Tiongsin, Ia hanya berkata dengan nada mengancam. Bu Tiongsin, ingatlah baik-baik. Hari ini aku telah menyerahkan diriku kepadamu. Oleh karena itu, mulai sekarang, engkau harus mentaati setiap perintahku. Sekali saja engkau membangkang dan menyakiti hatiku, aku akan minta kepada ayah untuk membunuhmu. Dan mulai sekarang engkau harus berlatih dengan sungguh-sungguh, karena kalau kelak dalam pertandingan antara empat datuk itu engkau kalah oleh murid para datuk lainnya, engkau tidak akan menjadi suamiku dan engkau tidak usah mengharapkan akan tinggal hidup. Sebaliknya, kalau engkau menang, barulah aku akan senang menjadi istrimu. Diam-diam Tiongsin terkejut juga sejak kecil dia digembleng oleh seorang gagah yang berjiwa pendekar, yaitu Yeli Chutai. Tentu saja didikan itu sedikit banyak mempengaruhi wataknya. Hanya karena memang pada dasarnya dia mempunyai perangai yang kurang sehat, maka dia sampai melakukan penyeleweng sehingga bertentangan dengan ayah angkat dan gurunya itu. Bagaimanapun juga segala macam peraturan dan hukum yang berlaku sudah tertanam di dalam hatinya, maka tentu saja dia terkejut dan heran mendengar ucapan gadis itu. Kuilan jelas seorang perawan ketika menyerahkan diri kepadanya, dan biarpun dia tahu bahwa gadis itu terpengaruh pedang asmara, namun jelas pula bahwa gadis ini memiliki berahi yang besar. Akan tetapi setelah menyerahkan keperawanannya kepadanya, kini gadis itu enak saja menyatakan bahwa kalau dia kelak-kelah dalam pertandingan, gadis itu tidak mau menjadi istrinya. Bukan main. Kalau gadis lain, tentu mati-matian akan mempertahankan haknya dan menuntut agar dia mau memperistrinya karena kalau tidak maka gadis itu yang akan menderita aib dan malu. Agaknya, kehilangan kegadisan bagi Kuilan bukan merupakan hal yang penting. Akan tetapi, Bu Tiong Sin sendiri bukan seorang laki-laki jantan yang penuh tanggung jawab. Dan dia bukan mencinta Kuilan setulus hatinya, melainkan cinta berahi seorang pria yang melihat orang gadis muda yang cantik menarik. Kini, setelah hasratnya terpenuhi gairahnya terhadap Kuilan menurun banyak sekali dia bahkan membayangkan betapa akan sengsara hidupnya kelak kalau sampai menjadi suami Kuilan. Tentu dia akan menjadi seperti seekor kerbau yang diikat hidungnya. Dia sendiri tidak takut kepada Kuilan, akan tetapi ayahnya. Maka, nyeranglah hatinya mendengar ucapan gadis itu, karena dengan demikian dia tidak perlu takut bahwa kelak harus menjadi suami Kuilan. Tentu kelaknya akan mendapatkan jalan untuk mengelak tidak menjadi suami Kuilan, setiap saat boleh menikmati tubuhnya, dan juga tidak sampai terancam oleh Pak Ong. Dia akan mencari akal dan menemukan jalannya. Odewik Zonolo Budi Eso Sementara itu, gerakan bala tentara Mongol yang dipimpin oleh Jenghis Khan dan para panglimanya yang pandai dan gagah perkasa, merupakan malapetaka bagi rakyat yang tinggal di antara kota Raja Yenching, Peking, dan Tembok Besar. Dusun-dusun yang dilewati pasukan Mongol itu seperti dilanda air bah yang menghanyutkan dan membasmi segalanya, atau seperti api yang melalap habis sebuah hutan kering. Pasukan itu membakar rumah, membunuh, merampok, dan memperkosa. Mereka agaknya berpendapat bahwa setiap orang Han yang ditemui harus dibunuh karena hal itu berarti mengurangi jumlah musuh. Mengurangi kemungkinan adanya mat-mat musuh. Bagaimanapun juga, di mana-mana Jenghis Khan menghadapi perlawanan dari pasukan-pasukan Kerajaan Chin yang kuat dan yang banyak sekali jumlahnya. Untunglah bahwa para prajuritnya adalah orang-orang yang gemblengan dan banyak pengalaman dalam pertempuran. Rata-rata pandai menunggang kuda, mampu bergerak cepat, bertenaga besar, berdaya tahan amat kuat dan pandai pula memainkan golok atau tombak. Semua perlawanan pasukan Chin disapu bersih setiap kali terjadi pertempuran di medan terbuka. Pasukan Chin yang selama ini hanya bermalas-malasan, jarang berlatih sehingga rata-rata berperut gendut dan bergerak lamban, bukanlah lawan jago-jago berkelahi seperti para prajurit Mongol itu. Akan tetapi setiap kali menghadapi benteng pasukan Chin, Jenghis Khan kewalahan. Pasukannya hanya kuat dan ampuh kalau melakukan pertempur di lapangan terbuka, pandai bersiasat mengelabdo wilawan, juga memiliki kuda yang cepat. Kalau dihadapkan benteng yang kuat, tembok tebal yang sukar diruntuhkan, dengan penjagaan ketat di atas benteng, pasukan Mongol kehilangan akal. Inilah sebabnya mengapa dalam penyerbuan pertama itu, biarpun pasukannya sudah dapat mencapai dekat benteng tembok yancing, namun dia tidak berhasil membobol benteng itu, bahkan mengalami kerugian besar karena tentara Chin memiliki senjata-senjata lontar yang ampuh, yang dihujankan dari atas tembok benteng dan membuat pasukan Mongol yang mengepung di luar benteng menderita kerugian besar dan kocar kacir. Pasukan Chin memiliki alat-alat perang ampuh yang belum dikenal bangsa Mongol. Ada alat pelempar batu-batu besar, busur raksasa yang talinya ditarik dan direntangkan 10 orang. Ada pula pelempar batu raksasa yang direntangkan oleh 200 orang dan dapat melemparkan sejumlah batu besar ke luar benteng. Ada pula api terbang, semacam meranjau yang diledakan dalam tabung bambu dan melontarkan bola api ke arah musuh di luar benteng. Menghadapi penyerangan dari dalam benteng jarak jauh ini, sedangkan pinak musuh terlindung oleh tembok benteng yang tebal sebaliknya pasukannya di medan terbuka, jenghiskan kewalahan. Pasukannya hanya memiliki anak panah untuk melawan semua senjata jarak jauh yang ampuh itu, dan pasukannya tidak terlindung. Bahkan dalam pertempuran pertama, jenghiskan menderita luka di pahanya yang membuat dia terpaksa menarik mundur pasukannya. Kini luka-lukanya sudah mulai sembuh dan biarpun belum sembuh sama sekali, dia sudah mengerahkan pasukannya lagi untuk menyerbu ke selatan. Kini, pasukannya sudah beristirahat dan dia sudah menghimpun kekuatan baru. Sekali ini, jenghiskan menghadapi perlawanan yang lebih kuat dari pihak kerajaan Chin yang juga sudah bersiap siaga. Terjadilah pertempuran hebat di mana-mana. Pasukan Mongol terpaksa harus merampas kembali daerah yang pernah mereka kuasai dalam perang terdahulu. Dan kembali pasukan Mongol yang dipimpin oleh panglima-panglima perang yang amat pandai itu memperlihatkan keungbelan di medan terbuka. Pasukan Chin dipukul mundur dan biarpun di pihak pasukan Mongol banyak pula jatuh korban, namun akhirnya jenghiskan dapat membagi bala tentaranya menjadi tiga pasukan besar yang menyerbu dari tiga jurusan. Para putra jenghiskan yang besar dalam perang itu memimpin pasukan menyerbu Shansi. Dari utara sebuah pasukan lagi dipimpin oleh panglima Yuqi melintasi pegunung Hingansan, bergabung dengan pasukan dari Liao Tung, sekutu mereka. Jenghiskan sendiri memimpin induk pasukan terus menyerbu sampai ke tepi laut dekat Yanqing. Dalam penyerbuan kedua ini, jenghiskan menggunakan siasat baru untuk menundukkan kota-kota yang dilindungi benteng yang kuat. Dia menyuruh pasukannya menangkapi para petani dan memaksa mereka berjalan di depan pasukannya sebagai perisai, dan memaksa mereka membukakan pintu gerbang dengan janji bahwa kalau mereka membantu, mereka tidak akan dibunuh. Mereka yang tidak mentaati perintah ini, dibantai habis-habisan. Sawah ladang mereka basni, lumbung-lumbung mereka bakar dan semua orang yang tidak dapat mereka pergunakan atau manfaatkan, biar anak kecil atau perempuan sekalipun mereka bunuh tanpa ampun lagi. Sepak terjang penuh kebuasan inilah yang membuat pasukan Mongol kemudian terkenal di seluruh dunia sebagai pasukan yang amat kuat dan sukar dikalahkan oleh bangsa manapun yang mereka serbu. Pihak lawan sudah menjadi giris dan ngeri mendengar akan kebuasan mereka. Sekali ini, kerajaan Chin menjadi panik. Agaknya pasukan Mongol mengadakan perang total, mengerahkan tenaga habis-habisan dan kini telah mengepung benteng tembok kota Raja Yen King. Bahkan ketika mereka menyerbu melewati benteng-benteng pertahanan di luar kota Yen King, banyak panglima kerajaan Chin menjadi ketakutan dan kehilangan akal lalu dengan sisa pasukannya, beberapa orang panglima menyerah dan talu kepada pasukan Mongol. Mereka tidak dibasni, hanya yang luka saja mereka bunuh semua, sedangkan yang tidak terluka, mereka terima sebagai tentara taklukan dan jenghiskan yang membutuhkan tenaga banyak orang itu menempatkan mereka untuk menjaga daerah yang telah dikuasai pasukannya. Dia sendiri bersama semua pasukan yang telah bergabung, kini berkemah di dekat kota Yen King, menghadapi benteng yang amat kokoh itu. Akan tetapi, setelah berhasil tiba di dekat Yen King, kota Raja di mana tinggal Kaisar Wai Wong dari kerajaan Chin, bala tentara Mongol sudah kelelahan, banyak di antara mereka tewas dan banyak pula yang menderita luka-luka. Bahkan banyaknya orang yang tewas dan kurang terawat mayat mereka, akibat pembantaian di sepanjang perjalanan, timbulah wabah penyakit yang meraja lelah kemana-mana. Banyak pula di antara para prajurit Mongol terserang wabah ini. Kuda tunggangan mereka pun sudah kelelahan dan kurang terpelihara sehingga keadaan mereka buruk sekali. Ketika jenghiskan yang belum sembuh benar lukanya beristirahat di dalam perkemahannya, membiarkan pasukannya beristirahat pula, ia dihadap oleh para panglima dan putranya yang gagah dan setia. Para panglima yang sudah melihat hasil baik penyerbuan. Mereka tinggal menghadapi Benteng Hien King saja, mengemukakan pendapat mereka bahwa sebaiknya Benteng Hien King itu mereka serang saja dan Kaisar Wai Wong mereka tangkap. Kalau Kaisar itu sudah dapat ditawan, tentu semua perlawanan pasukan Chin akan terhenti, kata mereka. Akan tetapi jenghiskan mengerutkan alisnya dan menggeleng kepalanya, sambil bersandar pada kursinya, sebuah kursi kesayangan yang selalu dibawa oleh seorang pengawalnya dan selalu didudukinya kalau dia beristirahat, jenghiskan memandang kepada para pembantunya dan berkata, suaranya lembut. Kalian memang telah berjasa besar dan kita memperoleh kemajuan pesat berkat kegagahan pasukan kalian, maka kita berhasil menalukan dan menduduki seluruh provinsi di sebelah utara Sungai Kuning. Setiap orang para jurid berjiwa besar dalam perang ini. Untuk sementa kemenangan ini sudah cukup bagi kita akan tetapi bagaimana mungkin kita kembali ke tanah air dengan tangan hampa. Kita harus mendapatkan barang berharga untuk dibagikan kepada setiap orang para jurid dan panglima yang telah berjasa besar, untuk menyenangkan dan menenangkan hati mereka, agar mereka itu semua dapat membawa oleh-oleh untuk keluarga mereka.